Waktu sama 4 menit Bapak Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari nomor urut 3 mempunyai visi, Jawa Timur resek demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadapan. Programnya adalah resek, adil, makmur, berkepribadian dan berkeadapan. Pada tema kali ini kami akan membahas program resek, yaitu birokrasi pemerintahan yang mengelola dengan tata kola yang good governance, akuntabel, transparan, dan partisipasi. Layanan ini kita berikan lebih dekat kepada masyarakat. Karena wilayah Jawa Timur wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari beberapa daerah yang sangat terpencil. Karena itu layanan ini harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah. Layanan yang dilakukan adalah semua menggunakan teknologi informasi. Meskipun itu kami tetap menyiapkan layanan di desa-desa yang bisa diakses langsung untuk masyarakat. Mulai pendaftaran anak sekolah, keluhan terhadap sakit, keluhan terhadap layanan-layanan publik, itu bisa diakses langsung melalui desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten, dan daerah. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan pertanggung jawaban soal akuntabiliti. Makanya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan teknologi informasi, maka kita bisa menyamin kapan akan selesai perizinan, kapan berapa biayanya, itu dapat langsung dipantau oleh masyarakat. Demikian pula bagaimana layanan terutama tentang pengelolaan keuangan yang harus transparan dan masyarakat itu terlibat di dalam penyusunan anggaran tersebut. Karena itu sangat komunikasi yang masif dan aktif di masyarakat akan kita lakukan saya bersama Gozan. Semua itu akan terjadi ketika kita memiliki prinsip yasir walatuh asir. Permuda jangan dipersulit. Esensi birokrasi adalah pelayan kepada publik dan tidak boleh ada unsur di dalamnya, yaitu ingin mempersulit dan juga mencari kesempatan mendapatkan keuntungan pribadi bagi para aparat-aparat yang melakukannya. Oleh karena itu, kita akan tingkatkan insentif untuk para aparat-aparat yang memprogestasi berdasarkan merit system, sehingga mereka betul-betul bekerja dengan baik, sesuai dengan kapasitasnya, dan juga layanan yang maksimal. Dan itu semuanya akan terjadi ketika kita memiliki rasa share to others. Sharing to others artinya sharing of authority kepada kabupaten dan juga desa. Kalau misalnya memang permasalahan itu bisa diberikan kepada kabupaten, silahkan kita berikan kepada kabupaten. Dan kami dan Burisma dan saya sudah berkomitmen, jika Allah menghijabai, maka insya Allah kita akan bukan hanya berkantor di Gerahadi, tapi akan kita berkantor di Pakorwil-Pakorwil untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat semuanya. Ingat, esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tersulitkan oleh keberadaan birokrasi. Birokrasi bukanlah sesuatu yang menyulitkan, tetapi justru harus memudahkan layanan kepada masyarakat. Dan itu semuanya, insya Allah pasti akan terjadi kalau kita memiliki jiwa yang resih, 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 dan resih. Terima kasih waktu Anda habis. Kami bersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya Bapak-Ibu hadirin, mohon tenang terlebih dahulu.